Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilhas Warji ini dan kali ini kita akan membahas Google Doodle lagi nih teman-teman Dimana Google Doodle ini kita akan membahas yang ditayangkan di tanggal 19 April tahun 2022 Nah siapakah tokoh yang akan kita bahas, mari kita simak bareng-bareng di video kali ini Ulang tahun ke-155 Dr. Elvira Rauson, 19 April 2022 Doodle hari ini merayakan ulang tahun ke-155 Dr. Elvira Rauson di Dele Piane Seorang feminis angkatan pertama terkemuka di Argentina yang juga merupakan salah satu dokter wanita pertama di negara itu Elvira Rauson adalah salah satu wanita paling revolusioner dalam sejarah Argentina Dan salah satu yang pertama mengakses ke luar universitas Rauson adalah lulusan dokter kedua di Buenos Aires Diterima 3 dekade sebelumnya pada tahun 1892 dari Universitas Buenos Aires, UBA Lembaga ini didirikan pada tahun 1821 Tetapi butuh lebih dari 60 tahun untuk lulus dokter yang pertama Yang bernama Cecilia Grierson, salah satu ataupun satu-satunya untuk mencapai ini sebelum Rauson yang kedua Lahir di Buenos Aires, Rauson tumbuh dalam komunitas yang erat Dimana tetangga kaya dan miskin saling menjaga Sebagai seorang anak, dia sering melihat tindakan kebaikan yang memperjuangkan kesetaraan ekonomi Dan Rauson juga bertekad untuk meninggalkan jejaknya dalam sejarah dalam hal ini Setelah lulus dari sekolah kedokteran pada tahun 1892 Saat perspektif perempuan hilang dari literatur medis Dokter Rauson memulai upaya awal untuk mempelajari reproduksi dari sudut pandang perempuan Yang membantu menghilangkan stigma kesehatan Ataupun stigma kesehatan reproduksi tidak hanya karena faktor perempuan saja Pada tahun 1910, dia bergabung dengan para sufragis terkemuka di seluruh dunia Dengan berpartisipasi dalam Kongres Perempuan Internasional pertama di Buenos Aires Ia meletakkan dasar bagi gerakan hak-hak perempuan tidak hanya di Argentina Tetapi di seluruh Amerika Latin Salah satu poin terpenting dalam sejarah Rauson berawal dari revolusi Taman Pemberontakan yang terjadi antara 26 dan 29 Juli Dan yang menjadikan Taman Altileri sebagai pusat konflik Dimana Plaza La Valle dan Istana Pengadilan saat ini berada Saat itu, sebagai seorang mahasiswa Wanita muda kelahiran Buenos Aires 155 tahun yang lalu ini Atau tepatnya 19 April 1867 Mendirikan rumah sakit lapangan bersama para sahabatnya Untuk merawat yang terluka Dari tempat itu, ia membantu orang-orang dari kedua belah pihak Meskipun merupakan bagian dari Civic Union Sebagai akibat dari rakyat atas krisis ekonomi Yang serius dari pemerintah yang dipimpin oleh Miguel Yuris Kelman Dari Partai Otonomi Nasional atau PANCI Kemudian, dia adalah salah satu anggota radikal Civic Union Pada tahun 1919, Dr. Rauschen mendirikan asosiasi hak perempuan Yang memobilisasi perempuan untuk menuntut upah yang sama Dan hak untuk memilih yang dianggap radikal pada saat itu Upaya kelompok tersebut tidak membawa banyak perubahan kebijakan yang konkret Meski demikian, gerakan tersebut mendapat perhatian dari partai politik besar Dan menjadi landasan bagi gerakan feminis selanjutnya Sepanjang karirnya, Dr. Rauschen juga mengadvokasi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak Dia bekerja sebagai inspektur medis untuk Departemen Keberisihan Nasional Dan kemudian Dewan Pendidikan Nasional Dimana dia membantu mendirikan kafetaria di sekolah-sekolah Berkat kerja dan gerakannya, perempuan dan anak-anak di Argentina Memiliki lebih banyak kesempatan Hari ini adalah hari perayaan Keyakinan yang teguh dari seorang Dr. Elvira Rauschen Bahwa seorang wanita dapat dan akan mencapai apapun Sebagai simbol feminis perempuan Argentina Nah itulah tadi profil dari seorang Dr. Elvira Rauschen Dimana beliau adalah seorang dokter kedua di Buenos Aires Atau yang ada di Argentina Dan jadi seorang feminis Seperti halnya Kartini kalau di Indonesia Nah sayang sekali Kartini ini tidak dijadikan sebagai Google Doodle di tahun 2022 ini Pada tanggal 21 April kemarin Nah kita membahas Dr. Elvira Rauschen ini memang karena perjuangannya Dimana dia menjadi dokter dan juga menjadi seorang aktivis Padahal aktivis disitu juga ketika ada sebuah konflik Karena dia jiwanya jiwa dokter Maka dia itu membela kedua para pihak yang sedang bertikai Maksudnya yang membela itu ketika ada jadi celaka di satu pihak Dia akan tetap menolong pihak A maupun pihak B Dua-duanya ketika ada yang jadi korban Dia akan menolong dan akan merawat dari korban-korban dari konflik tersebut Kemudian dia juga mendirikan beberapa sekolah-sekolah untuk anak-anak Anak-anak kecil, anak-anak Argentina Dimana dia juga menjadi aktor salah satu aktor kritisisme yang ada di Argentina Mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada di sana Dan kemudian dia juga menjadi penggerak pertama Dari tokoh-tokoh feminis ataupun gerakan feminis yang ada di Argentina Nah mungkin sesuatu yang bisa kita pacari disini adalah Memang dari dulu itu kesetaraan gender feminisme itu memang sudah digaungkan Karena memang terjadi apa ya dulu ya patriarki mungkin ya karena kebijakan Ataupun budaya patriarki yang ada di tidak hanya di Indonesia saja tetapi ada di dunia Maka banyak juga di dunia ini terjadi gerakan-gerakan feminis Dimana gerakan-gerakan feminis ini membela hak-hak perempuan Nah untuk diperlakukan sebagaimana laki-laki Dimana dia menuntut upah buruh yang ada di sana terutama buru-buru perempuan Untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan kerjaan yang dilakukannya Dan itu sebanding dengan yang dilakukan oleh laki-laki Karena pekerjaannya pun hampir sama Mungkin demikian yang bisa kita pelajari di Google Doodle kali ini Semoga sosok dari Dr. F. V. Rauschen ini menginspirasi kita Dimana sesuatu yang terus diperjuangkan Entah itu perempuan maupun laki-laki maupun anak-anak maupun siapapun itu Ketika terus memperjuangkan mimpi-mimpinya Ataupun apapun yang dia inginkan Pasti akan lama-kelamaan akan terjadi Ataupun dream ataupun mimpi yang tersebut bisa tercapai Mungkin itu saja terima kasih teman-teman Bye-bye